Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 5. Pancara Praktika SMKN 1 Sukatani 6. Deputi Kominfo Forum Oasis MPK Purwokarta atau FOMPA Angkatan 8 pada tahun 2019-2020 7. Koordinator Daerah Kabupaten Purwokarta untuk Forum Oasis Jawa Barat atau FOJB Generasi 8 pada tahun 2020-2021 Nah itu ya dari Sivikang Bagus, sekarang lanjut ke Sivik Tenanda ya Namanya itu Nanda Arisma Deseriani, tempat tanggal lahir Purwokarta 25 Desember 2003 Alamat Kampung Cilampahan RT06 RW02, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwokarta, Provinsi Jawa Barat Agamanya Islam, dan nomor HPnya 0857 97 92 4192 Kemudian data pendidikan, yaitu Sekolah Dasar SNN 2 Sukajaya, SMP, SMKN 1 Sukatani, SMKN 1 Sukatani Dan mempunyai pengalaman organisasi, pengurus asis SMP, pengurus kompa Departemen Kewirausahaan, Pradani SMKN 1 Sukatani, pengurus MPK Komisi 2 SMKN 1 Sukatani Nah itu dari Sivik Tenanda dan adik-adik Materi yang akan disampaikan oleh Kang Bagus dan Tenanda, adik-adik rangkum Catat ya Sekian dari Kang Ridwan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nanda Risma Desriani Saya dari 11 Akutansi 2, selaku pengurus MPK Sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman semua Agar selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada ya Nah teman-teman, kita ini lagi LDKS online ya Mungkin sebagian dari teman-teman banyak yang ngeluh Duh capek nih LDKS-nya nulis terus Duh capek nih LDKS-nya baca-baca materi terus Nah teman-teman, kedua hal itu tidak patut untuk dikeluhkan oleh teman-teman semua Karena kan belajar dan menulis itu memang kewajiban para pelajar Anggap saja itu sebagai pembelajaran dan kebiasaan untuk teman-teman semua Pupata mengatakan bisa karena biasa Saya harap teman-teman semua bisa membiasakan diri dengan hal-hal yang bersangkutan dengan belajar Agar teman-teman semua bisa belajar dengan produktif Semangat! Nah teman-teman semua, kalian tau gak sih Apa itu organisasi internal, organisasi eksternal, OSIS, MPK, dan FOMPA? Menurut kalian, apa sih itu organisasi? Organisasi pada dasarnya adalah sejumlah orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang sulit dicapai bila dilakukan secara individu Di dalam organisasi, anggota bergerjasama dan saling membantu untuk melengkapi kekurangan dan menyumbang kelebihan Di dalam organisasi, terdapat beberapa ragam Ada organisasi masyarakat, ada organisasi sekolah, organisasi keluarga, dan organisasi-organisasi sama Ada organisasi internal, yaitu organisasi yang bergerak di dalam lingkungan sekolah itu sendiri Contohnya, yang paling umum kita kenali yaitu OSIS, Organisasi Siswa Intersekolah, dan MPK, Majelis Perwakilan Kelas Secara struktual, MPK kedudukannya lebih tinggi daripada OSIS Tapi, di SMK kita, SMK Negeri 1 Sukatani, MPK dan OSIS disetarakan Tugas pokok MPK, memantau, mengawasi, mengevaluasi, dan membantu tugas-tugas dari OSIS Di MPK tersebut, ada 3 komisi Komisi 1, terdiri dari Kodo Etik dan ADART, Anggaran Dasar Rumah Tangga Komisi 2, Koordinator Estrakulikuler Komisi 3, HDP, Humas, Dokumentasi, dan Duplikasi Yang kedua, ada organisasi eksternal Yaitu, organisasi yang bergerak di luar lingkungan sekolah itu sendiri Contohnya, yang paling umum kita kenali yaitu FOMPA FOMPA merupakan singkatan dari Forum OSIS MPK Purwakarta Dimana para pelajar, SMA, SMK, MA bersatu Dan satu-satunya forum teraktif sejawa barat Nah, jadi gitu teman-teman semua Semoga teman-teman semua bisa memahaminya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperkenalkan diri dulu sebelumnya Namun saya Bagus dan Langga Saya dari pengurus OSIS MPK SMK Negeri 1 Soekatani Sekaligus pengurus Forum OSIS MPK Purwakarta Generasi 8 Pada kesempatan yang berbahagia ini Di acara latihan kasar kepemimpinan siswa Yang dilaksanakan sejarah dari saya Selaku pengurus Forum OSIS MPK Purwakarta Diamanahkan oleh ketolong kami Untuk memberikan sosialisasi terkait Forum OSIS MPK Purwakarta Kepada calon pengurus OSIS dan MPK di sekolahnya masing-masing Nah, tadi sudah dijelaskan oleh TN Anda Apa itu organisasi internal Apa itu organisasi eksternal Dan apa itu MPK Baiklah, selanjutnya Saya tidak akan mereplay yang telah dijelaskan oleh TN Anda Tapi saya akan menjelaskan Apa itu OSIS Dan apa itu contoh-contoh organisasi eksternal Termasuk kompak itu sendiri Nah, langsung saja OSIS merupakan salah satu organisasi internal Setara SLTA, SMA, SMK, MA, sederajat Yang hampir di semua sekolah pasti ada OSIS Yang langsung ini Termasuk ke dalam Organisasi yang wajib ada di tiap sekolahnya Karena Peran OSIS ini sangat besar di sekolah Nah, kita lanjut ke definisi OSIS ya OSIS itu merupakan suatu singkatan dari Organisasi siswa intrasekolah Yang mana Organisasi ini menghimpun Para pelajar Para siswa yang memiliki Aspirasi Memiliki minat untuk mengembangkan diri Dan berkontribusi untuk sekolah Nah, OSIS itu sendiri memiliki arti Organisasi yang berada di sekolah itu sendiri Nah, OSIS ini Memiliki secara umum Secara nasional memiliki Sepuluh Sekbit Sepuluh bidang Namun Di SMK, MA, Suka Tani sendiri Memiliki ADRT sendiri ADRT tersendiri Yang mana di SMK, MA, Suka Tani OSISnya memiliki Empat bidang Empat departemen Dan delapan bidang Artinya Ada empat departemen Departemen satu, dua, tiga, dan empat Dan ada departemen Dan ada setiap departemen itu menaungi dua bidang Nah, untuk lebih lengkapnya Teman-teman nanti bisa Menyimaknya pada Musyawarah Besar Taurapat Pleno OSIS MPKN SU Tahun 2021 Tahun 2020-2021 Pada periode itu Nanti kita akan menjelaskan lebih lengkapnya Lanjut Yang ingin saya tekan-tekankan adalah Sosialisasi terkait pompa Nah, sebelumnya Pompa ini merupakan Salah satu organisasi eksternal ya Yang Sangat terkenal di Purwakarta itu sendiri Karena kontribusi dan acara-acara yang dibuat oleh pompa Itu sangat Bermanfaat bagi pelajar-pelajar yang ada di Purwakarta Artinya Image pompa ini telah bagus di mata Purwakarta Bahkan Ketua umum pompa tahun kemarin Generasi 7 ya Pompa generasi 7 itu Ketuanya diberikan Penghargaan sebagai Pemuda pelopor Pemersatu pelajar Di Kabupaten Purwakarta Artinya Dari ketuanya pun sudah bagus bagaimana anggotanya Seperti itu Nah Pompa ini Singkatan Dari Forum OSIS MPK Purwakarta Nah Teman-teman perlu tahu ya Forum OSIS MPK Purwakarta ini Merupakan satu-satunya Forum OSIS dan MPK Di Jawa Barat Yang memiliki Anggota yang banyak dan Aktif Untuk melaksanakan program kerja-program kerja Kemudian juga Di samping menjadi event organizer Yang membuat program kerja Pompa juga menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah Pompa juga dibina Oleh Bidang kepemudaan Disporaparbud Jadi Kami dari Pompa Setiap mengadakan rapat Atau meeting untuk rapat Acara Kami selalu difasilitasi oleh Pihak Disporaparbud Baik itu tempat Dan Yang lainnya Nah Pompa ini siapa aja sih anggotanya Pompa ini dianggotakan oleh Berbagai Berbagai pelajar ya Setingkat SMA, SMK, dan MA Di Kabupaten Purwakarta Nah Pompa ini Mendapat orang-orang terbaik Dari pengurus OSIS di tiap-tiap sekolahnya Jadi ya Setiap tahun itu Pompa itu membuka recruitment ya Kepada Seluruh pengurus OSIS Di OSIS dan MPK ya Di Kabupaten Purwakarta Yang memiliki kemampuan dan keinginan untuk belajar Maka Pompa sangat terbuka Dan Alhamdulillah Banyak banget jebalan-jebalan Pompa yang udah Udah berhasil lah Disini dikatakan berhasil gitu ya Berhasil baik itu di organisasi Di wira usaha Ada juga yang berhasil di Mungkin Ilmu politiknya jadi bagus Dan segala macem Pompa ini sangat membawa pengaruh besar untuk Pribadi seseorang Nah Sini saya akan memberikan kepada teman-teman semua Keuntungan yang akan teman-teman dapatkan Ketika teman-teman ikut Pompa Nah Di antara keuntungan yang teman-teman bakal dapet Kalau teman-teman ikut Pompa itu Yang pertama Pasti menambah wawasan Teman-teman bakal banyak banget tau Hal yang gak teman-teman tau Kalau teman-teman gak ikut Pompa Teman-teman bisa tau Wawasan tentang Purwakarta secara Lebih luas perspektif Kalau teman-teman tau Purwakarta cuma Peleret dan Sukatannya doang Nah kalau ikut Pompa teman-teman bakal tau Purwakarta Dari belasan kecamatan yang ada di Purwakarta itu sendiri Nah Intinya wawasan teman-teman tentang Purwakarta Tentang organisasi Itu bakalan terbuka disana Oleh karena itu recommended banget Kalau teman-teman Ketika teman-teman punya bakat Dan kemampuan Di organisasi Tempat untuk mengembangkan Dan tempat untuk Menchallenge diri teman-teman itu di Pompa Pompa itu sebagai tempat Mengaplikasikan ilmu yang teman-teman dapat Selama di sekolah Kemudian yang kedua Melatih dan membentuk jiwa kepemimpinan Itu pasti Karena di Pompa kita bakal dihadapkan Dengan berbagai situasi yang emang Jiwa kepemimpinan itu bakal dilihat sama Diri kita sendiri Artinya kita bakal tau nih Seberapa besar jiwa kepemimpinan kita Dan rasa tanggung jawab kita Terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada kita Nah Kalau misalkan teman-teman bisa berubah Menjadi lebih baik di Pompa Artinya teman-teman berhasil Mendapatkan Poin ini gitu Berhasil untuk Menjadi Pemimpin yang bertanggung jawab Kemudian Yang ketiga Teman-teman itu bakal Bisa public speaking Itu pasti banget Saya juga dulu tidak bisa public speaking seperti ini Tetapi Saya terus mengasah Saya terus belajar Bahkan di Pompa Saya juga belajar Artinya Kapanpun Dimanapun Kalau kita mau belajar Itu bakalan bisa Nah Public speaking ini salah satu keuntungan Yang bakal teman-teman dapat Kalau teman-teman Ikut Pompa Nah Kalau teman-teman udah bisa public speaking Itu udah ada banget sumpah Teman-teman bakal Gampang menyampaikan sesuatu Yang teman-teman Yang ada di hati teman-teman Dan teman-teman tuh gak harus Takut buat Mengutarakan sesuatu itu Nah Kemudian yang keempat Membentuk emotional intelligence Jadi Emotional intelligence Ini apa sih? Jadi menurut Wikipedia Emotional intelligence ini Merupakan kemampuan Untuk mengatur emosi Karena anak organisasi itu Pasti banyak mikir Gampang emosian pastinya Nah Oleh karena itu Di FOMA ini kalian bakal dapet Emotional intelligence ini Terapi bagaimana Emosi ini kita bisa mengontrolnya dengan baik Ketika kita banyak tugas Orang lain itu gak kena imbasnya Gak kena balik Gak kena julidnya dari kita gitu kan Karena kalau lagi banyak tugas ya Itu Aduh suka males itu ngomong sama orang ya Tau lagi banyak tugas Lagi ini Diajak ngobrol gitu kan Uh males banget Tapi Gimana secara kita jangan sampai emosi gitu Sama orang itu Nah itu termasuk Contoh dari Kasus emotional intelligence ya Terus yang kelima Menambah Dan memperarat Tali silaturahmu Nah Nanti teman-teman tuh Kalau teman-teman ikut FOMPA Teman-teman tuh bakal punya teman Dari berbagai Sekolah Pengurus asis terbaik Dari berbagai sekolah Dari Semangat 1 Warnayasa Dari Semangat 1 Purwakarta Dari SMK 1 Purwakarta Dari Pokoknya berbagai sekolah Dari Purwakarta Orang-orang terbaiknya tuh Bakal jadi teman-teman Bakal jadi teman kalian Artinya Ketika kalian berteman dengan orang baik Frekuensi dan seher kalian Untuk orang-orang baik Maka kalian tuh akan terbawa menjadi baik Dan itu kalian bakal saling memperaratan Serhat terahmi Dan yang terakhir Teman-teman tuh akan lebih mudah menyelesaikan masalah Karena sebesar apapun masalah yang kalian dapat Di FOMPA Itu kalian bakal selesaikan Dengan mudah Dan dengan cepat Kenapa? Karena kalian selesaikan bersama-sama Jadi Setiap masalah Sebesar-besarnya masalah yang kalian dapat Nanti di FOMPA Itu gak bakal terasa berat Karena kalian bakal ditopang oleh teman-teman kalian yang solid Teman-teman kalian yang siap mendukung kalian Yang siap membantu kalian di FOMPA Buat kalian berkembang Atau kalau kalian terhambat dengan sesuatu Teman-teman kalian pasti bakal bantu Dan itu yang sudah saya rasakan selama satu periode ini Mungkin itu teman-teman yang bisa saya jelaskan Pada materi kali ini Semoga teman-teman semua Bisa Mengambil Manfaat dari adanya forum OSPK Purwakarta ini Dan seumpamanya teman-teman gak bisa ikut pun Itu bukan suatu Apa ya Suatu yang harus dipaksakan oleh teman-teman Karena Ikut FOMPA ini harus Kalian tuh harus siap berkorban Berkorban uang Berkorban tenaga Dan segala macem Dan itu gak mudah Kalau sekiranya teman-teman gak bisa Maka teman-teman tuh harus Mendukung dan mensupport Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Atau yang dibuat oleh FOMPA itu sendiri Karena FOMPA ini sudah jadi bagian dari pelajar Purwakarta Bahwa terutamanya OSIS ya OSIS itu sudah menjadi Bagian dari pelajar Purwakarta sendiri Oh iya Tadi saya lupa setahu Bosenya FOMPA Anggota OSIS di sekolah ini Merupakan anggota FOMPA Cuman Dalam adaya TFOMPA itu disebutkan bahwasanya Itu anggota Pasif Anggota Pasif itu anggota yang Jadi setiap pengurus OSIS di sekolah itu anggota pasif Nah anggota aktif Itu anggota yang terdaftar di SK FOMPA itu anggota aktif Nah karena itu teman-teman pun yang sekarang ke TLDK esli ya Merupakan anggota FOMPA Cuman Kalau misalnya teman-teman keterima ya Cuman itu hanya anggota pasif Nah kalian tuh bakal mendapatkan suatu kebanggaan Ketika kalian menjadi anggota dari FOMPA itu sendiri Anggota aktif Kalian tercatat sebagai salah satu Salah satu pengurus OSIS terbaik di sekolah Bupaten Purwakarta Itu teman-teman Itu motivasinya dari saya Mungkin itu saja yang saya sampaikan teman-teman Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan selamat Melahkau mengikuti Latihan dasar kepemimpinan siswa ini Dan teman-teman harus tetap semangat Karena hari Sabtu dan Minggu Nanti bakalan ada LKS luring tetap muka Untuk penyampaian materi-materi Yang sifatnya harus luring Tidak bisa didaringkan Seperti itu teman-teman Oleh karena itu saya minta Jaga semangat teman-teman Ini baru permulaan Belum apa-apa Jangan sampai ada yang tumbang di awal-awal Atau di pertengahan Teman-teman harus berjuang Karena ini pilihan teman-teman Berjuang sampai akhir Sampai titik darah penghabisan Kalau kata ini sama ya Oke teman-teman ya Terima kasih Pelajaran bersatu FOMPA berpadu Purwakarta bermutu Salam pemimpin Muda Jawa Barat Oke Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman